Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini, aku maaf juri ya sebelum kita minta komentar. Gimana? Dari Donggala ini berarti pas yang kejadian kemarin? Iya, waktu kejadian itu, itu kebetulan kemarin pas mau maghrib. Terus kita... Kamu ada di sana? Iya, saya sementara sholat maghrib. Dan dia itu tiba-tiba goyang dan itu sangat kuat. Waktu goyang itu kan katanya, kita kan tidak tahu ini, tidak tahu keadaan di sana. Karena kita cuma tahu keadaan di tempat saja. Pas goyang, kita lari menyelamatkan diri. Dan di situ orang panik luar biasa. Karena listrik padam dan kita tidak bisa ini konteks teman-teman yang lain atau keluarga. Dan kita di situ belum tahu kalau di kota Palu itu terjadi tsunami. Karena kita hanya tahunya pas gempa itu banyak rumah robot termaksud rumah sayurum orang tua saya. Itu sekarang sudah tidak laik kuni dan sekarang orang tua tinggal di tenda pengusian sampai sekarang ini. Jadi berarti orang kamu ini ke Jakarta merantau atau gimana? Iya. Saya ini kemarin sebenarnya pengen sekali ikut DMD ke Jakarta. Dan Alhamdulillah dan mungkin rejeki saya. Dan saya juga pengen membuktikan bahwa saya bisa dan seperti tidak kata-kata orang kan. Maksud saya bisa bernyanyi gitu aja. Ya. Maaf. Jadi berarti di Jakarta kamu tinggal di mana? Di Jakarta tinggal di Musola. Iya. Di Musola. Di mana daerah? Di mana daerah? Seolah mana di ketekat sini? Tidak jauh dari sini. Rencana kemarin mau pindah di daerah kebun Kacang. Kan kebetulan ada teman yang nawarin tinggal di sana. Untuk sementara di sini. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke. Baik. Dan ini pada saat kamu berbicara seperti ini. Tim mencoba mencari data. Dan kita punya ada beberapa foto yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Coba kita lihat. Ini dia. Ini kondisi rumah terakhir. Iya. Jadi rumah sumar rubuh. Dan ini untuk supaya rumah tidak aman, tidak masuk seperti pencuri kan. Jadi disimpan dengan papan untuk melindungi untuk sementara ini. Karena di sana itu banyak sekali penjarahan. Jadi waktu keadaan itu, waktu gempa itu. Ya ini tenda pengusian kami. Mereka tinggal di sini. Iya. Dan sampai sekarang, Pak Sigala itu, Palu Sigidong Gala masih sangat memerlukan bantuan. Karena banyak rumah-rumah warga yang rubuh dan rusak. Ini termaksud, ini sebenarnya dapur. Di sini kan ada beton-beton. Cuma sekarang karena sudah rubuh, jadi dipeleh dengan papan dan kayu. Supaya pencuri tidak masuk ke dalam. Ini kamu rumahnya dekat pantai enggak? Karena kan di Donggala ada pantai juga. Iya. Kalau saya di Donggala di kecematan Tarun Tovia. Jauh. Iya, jauh. Jadi bencana di Palu itu, tempatnya itu seperti dipilih-pilih. Terus ada perkampungan yang hilang, tenggelam. Terus tanah yang bergeser. Dan ada malahan, itu seperti kebun yang di atas, pindah ke bawah. Dan pohon-pohon seperti pohon kelapa itu, tidak, kan biasa kan kalau longsor, tanah bergerak kan rumah semua rubuh dan pohon. Tapi ini tidak jadi, tanah yang di atas berpindah ke bawah. Yang di bawah itu semua hilang ke mana. Oh, tapi keluarga semuanya selamat ya? Iya, cuman ada keluarga yang di pinggir pantai, itu kemarin karena itu kan waktu sholat maghrib, itu kan orang banyak di rumah. Dan pas teriakan air naik itu dia lari. Kebetulan dia jantungan dan meninggal di jalan, saat melarikan diri. Jadi karena shock, melarikan diri, serangan jantung di jalan. Ya, oke. Tapi yang pasti, saya benar-benar baru tahu cerita tentang kamu ini, pada saat tadi komersial break, bukan sebelum dia audisi justru ya. Tapi kamu sudah menampilkan yang terbaik, menurut saya malam hari ini, semoga kamu mendapatkan likes yang banyak. Ini kalau seandainya kamu jadi pemenang malam hari ini, uangnya kamu mau gunain untuk apa? Iya, ini mau bantu kebutuhan orang tua di rumah, karena kebetulan orang tua juga pernah petani, jadi pekerjaan sekarang ini disana, jadi banyak yang terhambat, karena tempat-tempat pekerjaan orang itu banyak yang rusak, rusak parah, dan akhirnya orang Palu, Sigi dan Nugala sampai sekarang, masih memerlukan bantuan, peluran tangan dari anda semua. Itu aja. Siapa nama kamu? Alamsyah. Alamsyah. Alamsyah aku tambahin 1 juta kalau kamu mau. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ibu. Terima kasih Master. Lu berapa sih Oma? Iya. Enggak, dia sedih makanya suaranya. Oh dia emang tiap hari sedih kayaknya. Masalah ya. Mungkin tadinya pita suara disini, Toto hilang ke bawah kali ya. Oh iya maaf. Oke, sekarang kita dengar, ya kita dengarkan udah jangan. Itu haters. Banyak-banyak siangkir aja dalam hati Pih. Iya. Siangkir dalam hati. Oke lu jangan hendak temen gue, gue timpa lo. Wih. Wih. Sorry, sorry. Wih, timpanya begini, gue timpa lo. Hei, tunggu kalau suara gue udah balik lagi. Aduh, aduh, aduh. Maju lo. Oh, beraninya enak cewek lo. Hei. Ucow, iya, iya, sorry, sorry. Yuk kita dengarin komentar ya, dari Mama Is, silahkan Ma. Alamsa, ikut prihatin sama yang menimpa keluarga alam dan saudara-saudara kita di Donggala, mudah-mudahan cepet ada uluran tangan dari semuanya, cepet ada perbaikan. Ma, tapi aku belum nanya satu lagi, berarti kamu di Jakarta, aktivitasnya apa itu ya aku belum nanya? Untuk sekarang belum ada. Karena memang hanya ingin ikut. Sempat kuliah atau sekolah sebelumnya? Saya perawat, honorer di Puskas Maswani. Oh, cari kerja dong di Jakarta. Cari kerja sambil nyanyi. Bawahi jasa? Enggak, di jasa ada. Udah gini, pokoknya, kalau kamu belum dapat kerjaan, kamu hubungi saya, kamu bisa kerja di tempat saya, oke? Waduh, alhamdulillah. Kamu semoga beruntung malam hari ini. Iya, iya. Oh berarti sejati-nya dari lu aja kan dia kerja, oma. Eh, eh, iya. Lu liat aja, gue cuman kasih dia, kalau dia belum ada pekerjaan, gue bisa pekerjakan dia di tempat usaha gue. Denger gak lu? Iya, buat tambahin dia. Dengar, kuping gue juga gede, pi, lobangnya. Maksudnya gue gak denger, bandar sekiranya gini. Berani lu, suh! Takut gue! Eh, takut gue! Jadi alhamdulillah, kamu seandainya pulang dari sini, kamu bisa hubungin Ruben, supaya kamu bisa dapat pekerjaan, supaya gak luntang-lantung di Jakarta, karena kamu hati-hati juga sama orang-orang yang baik sama kamu, karena banyak... Maksudnya apa? Nggak, 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 nggak. Ke Ruben, apa gimana? Di Jakarta, bukan. Di Jakarta ini banyak banget, di... Wen, Wen, kalau seandainya masih... Ini pesan beneran. Ya kan sekarang ini tinggal di... Ini waspada, waspada. Waspada itu harus. Kalau Ruben, dia karena punya tempat usaha, dia wajar. Gue kirain. Kalau dibawa ke tempat gue, ntar yang ada nyapu. Kalau ini kan ada usahanya, keren. Kerja di mana? Ayam. Ya, ayam. Ya kan? Digeprek, bisa dibakso, bisa di... Banyak banget usahanya. Makanya aku bilang, buat ngisi kegiatannya dia, buat nambah penghasilan. Iya, iya. Untuk, apa namanya, sambil mencari... Ya, yang terbaik lagi. Alam, kalau saya dengar suara kamu sih, kamu emang penyanyi banget. Gak ada nada yang fales, semuanya oke. Terima kasih. Ada improv-improv manja. Saya tadi sempat ketakutan, karena pada saat ditata-tata, kamu berusaha mengimprovisasi, tapi ada beberapa yang meleset. Tapi ketika saya bilang, jangan sampai terlalu berlebihan, ternyata kamu melakukan itu, dan semuanya best. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sukses alam. Oke, baik, semoga kamu beruntung malam hari ini ya. Alhamdulillah, oke, dan nanti kita akan lihat siapa hasilnya, tapi setelah yang satu ini, tetap di, di Tio Tigalu TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.